Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Dalam operasi pasar yang digelar Pemkap Cirebon dan Satgas Pangan ini, harga cabai dijual Rp60.000 per kilogram. Warga berharap harga beras dan cabai kembali normal saat memasuki bulan Ramadan. Gelaran operasi pasar ini merupakan upaya pemerintah untuk meringankan beban ekonomi masyarakat di tengah lonjakan harga bahan-bahan. Ratusan warga di Lombok Tengah berdesak-desakan untuk membeli beras murah. Warga membeli beras seharga Rp10.000 per kilogram jauh lebih murah dari harga beras saat ini yang hampir Rp17.000 per kilogram. Sementara pada operasi pasar beras ini, warga hanya diperbolehkan membeli beras sebanyak 5 kilogram saja dengan harga Rp52.000. Tak ayal warga rela antre dari pagi hingga sore hari untuk mendapatkan beras murah. Warga yang kesulitan mendapatkan beras murah mengaku terbantu dengan operasi pasar beras murah. Berdasarkan keterangan dari Kabit Ketahanan Pangan Lombok Tengah, total beras yang didistribusikan sebanyak 5 ton untuk 5 mitra. Sementara dalam 2 kali penyaluran, beras langsung ludes di serbu warga. Mitra bulok ada 5 di renteng ini, itu masing-masing 1 ton. Sembun itu sekali, dalam seminggu 2 kali. Masyarakat berharap harga beras dapat segera turun dan kembali normal. Dari Lombok Tengah, Emma Widia, TI News melaporkan. Dampak harga beras yang terus melonjak mengakibatkan ribuan warga kota Atambua Kabupaten Belu menyerbu pasar murah yang digelar pemerintah. Mereka rela antri demi menebus beras dengan harga murah melalui program pasar murah. Total ada seribu kupon yang dibagikan ke masing-masing warga untuk mendapatkan 20 kilogram beras. Warga bisa menebus beras di program ini dengan harga 11 ribu rupiah per kilogramnya. Ketersediaan beras di pasar tradisional di kota Atambua sangat terbatas. Bahkan jika tersedia harganya sangat tinggi hingga menyulitkan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Belu akan terus mengadakan gerai pasar murah untuk membantu warga mendapatkan beras dengan harga yang murah. Dari Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, Stefanus Gilepayong, AI News melaporkan. Menghadapi bulan suci Ramadan, harga cabai di sejumlah berdaerah terus perangkak naik. Di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Tangerang, Banten, harga cabai rawit merah yang sebelumnya 50 ribu rupiah per kilogram kini mencapai 90 ribu rupiah per kilogram. Selain harga cabai rawit merah, harga cabai rawit rupiah juga naik dari 40 ribu rupiah menjadi 80 ribu rupiah. Sementara cabai rawit hijau kini berada di kisaran 50 ribu rupiah hingga 60 ribu rupiah per kilogram. Dari sebelumnya hanya 30 ribu rupiah per kilogram. Sementara itu di pasar tradisional rejang Lebong, Bangkulu, kenaikan tertinggi terjadi pada jenis cabai rawit setan dan cabai merah. Harga cabai rawit setan naik dari 60 ribu rupiah per kilogram menjadi 100 ribu rupiah per kilogram. Sementara cabai merah yang tadinya 60 ribu rupiah naik menjadi 100 ribu rupiah per kilogramnya. Para pedagang mengaku kenaikan harga cabai ini sudah terjadi dalam sepekan terakhir akibat minimnya pasokan dari daerah penghasil. Tingginya harga cabai juga membuat daya beli konsumen menurun hingga berimbas kepada omset pedagang yang merosot 50 persen dari sebelumnya. Untuk mengatasi kerugian, pedagang terpaksa mengurangi stok karena khawatir cabai mereka busuk dan tidak laku. Program Makan Siang Gratis besukan Capres-Cawapres Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka masuk dalam rencana kerja pemerintah tahun 2025. Anggaran makan siang gratis dipatok 15 ribu rupiah per anak. Biaya ini di luar anggaran susu gratis. Ada pun target penerima mencapai 82,9 juta anak. Meski Capres-Cawapres baru belum resmi terpilih, namun program ini sudah mulai dibahas pada sidang kabinet di Istana Kepresidenan Senin kemarin. Menurut Menteri Kesehatan Budi Gunadis Adikin, makan gratis sebenarnya sudah menjadi budaya di Indonesia. Pemerintah hanya ingin memformalkan sebagai sebuah kebijakan. Itu belum dibicarakannya, itu belum dibicarakan. Tapi buat teman-teman kan ingat di sekolah-sekolah kan makan, atau di pesantren-pesantren, kadang-kadang orang terbiasa diberikan makan. Jadi perilaku atau budaya makan bersama atau makan gratis ini sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia sudah terjadi. Kalau anggaran, mereka pasti lebih besar juga saya, kadang-kadang makanya lebih banyak. Istri piring ini kan lebih 5 tahun ke bawah. Tapi 15 ribu cukup nggak sih Pak untuk pemenuhan gizi, anak gitu lah Pak, tingkat anak-anak. Saya tanya wartawan, kalau makan 15 ribu, kenyang apa nggak? Kalau di Jogja cukup. Makan siang gratis rencananya akan dimulai tahun 2025 secara bertahap. Untuk tahap awal saja, program ini membutuhkan anggaran hingga 120 triliun rupiah per tahun. Lebih dari 11 ribu pekerja konstruksi proyek IKN di Kabupaten Penajam Pasar Utara Kelimatan Timur tidak bisa mencoblos pada pemilu 2024, 14 Februari lalu. Alasannya, banyak dari mereka yang tidak terdata di DPT Pindah Pemilih. Yang kita harus tahu kan pekerja-pekerja di Bukosa ini, di IKN sini kan banyak gitu. Ada segeribuan itu. Nah kalau aspirasinya nggak di... Nggak di... Dimebatkan bagaimana, nggak ditampung, gimana caranya itu. Terkait hal itu, KPU Penajam Pasar Utara memberikan kualifikasi dan mengklaim jika pihaknya sudah memberikan sosialisasi kepada masing-masing perusahaan yang ada di IKN Nusantara. Menurut KPU Penajam Pasar Utara, sosialisasi bahkan sudah dilakukan di awal 2022 dan kembali dilakukan 30 hari sebelum hari pemungutan suara. Pihak KPU juga mengklaim sudah melakukan jemput bola ke masing-masing perusahaan di IKN untuk pendaftaran DPT. Kami sosialisasi dari KPU itu sudah mulai awal tahun kami sudah ada sosialisasi. Tahun 2022 kami sudah sosialisasi, mbak ya. Ditemani dari Bawaslu, ditemani, dibantu oleh dari Polres, dari Polda bahkan. Itu membantu untuk sosialisasi ini, bahkan dari Pak PJ Bupati juga sosialisasi mengundang kawan-kawan yang ada di pekerja-pekerja di sini. Dari Penajam Pasar Utara, Mukmin Aziz, INews melaporkan. Pembangunan jalan tol di Ibu Kota Negara Nusantara, Seksi 6A, Segmen Rekor Rencana Outer Ring Road dan Segmen 6B Rencana Outer Ring Road Simpan 3, ICI masih terkendala pembebasan lahan. Kondisi ini diakui menghambat progres kebut target pembangunan IKN Nusantara. Pasalah titik lokasi jalan tol telah dirancang sedemikian rupa, sehingga tidak bisa diubah begitu saja. Berkait kendala tersebut, Kepala Satgas Pelaksanaan Pembangunan IKN Nusantara, Dhani Sumadilaga, mengatakan, pemerintah telah berkoordinasi agar segera selesai dan pembangunan bisa dikejar sesuai target. Ya kalau tanahnya nggak bisa dibebasin, ya akan menghambat. Kalau jalan tol itu kan udah ada titik awalnya, nggak bisa belok begitu saja. Kita harapkan mudah-mudahan bisa ada solusi dalam masalah pembebasan tanah. Sementara itu progres jalan tol seksi 3A, 3B, 5A, dan 5B telah melebihi 70% dari pembangunan, di mana tol seksi 5A menjadi yang tercepat. Saat ini kementerian POPR terus mengebut pembangunan jalan tol menuju ke kawasan inti pusat pemerintahan IKN. Nantinya jalan tersebut akan terhubung dengan jalan tol Balikpapan Samarinda. Dengan demikian, jarak tempuh dari Balikpapan melujuk kawasan inti IKN akan dipangkas dari 2 jam menjadi 30 menit.